Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Dapukaye Pada video kali ini, saya mau masak daging masak merah khas Aceh yang mirip dengan rendang Mau tau caranya? Nonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Dapukaye Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Nah, ini untuk bumbu yang akan dihaluskan Ada cabai merah, cabai kecil, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, jintan, dan ketiga Haluskan semua bumbu-bumbunya Siapkan 500 gram daging sapi Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kemudian aduk hingga tercampur rata Dalam bahasa Aceh ini disebut keranyai Tujuannya agar bumbu meresap ke dalam daging Panaskan minyak secukupnya Tumis bawang merah hingga layu Setelah bawang merah layu Masukkan rempah-rempah lainnya Jika rempah-rempahnya sudah layu Kemudian masukkan daging yang sudah dikeranyai tadi Masak hingga aroma harum dari bumbu tercium Dagingnya diaduk sesekali agar tidak lengket di kuali Jika bumbunya sudah matang Tambahkan 1 liter air Kemudian masak hingga dagingnya empuk Terima kasih telah menonton! Jika dagingnya sudah empuk Tambahkan 2 buah kentang 1 sendok teh kunyit Kemudian aduk hingga tercampur rata Tambahkan juga 500 ml santan Kemudian masak hingga matang Terima kasih telah menonton! 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 Ini dagingnya Ini dagingnya sudah hampir matang Tambahkan 2 tangkai daun temuruy atau daun kari Kemudian masak sebentar lagi hingga benar-benar matang Jika sudah matang, koreksi rasa dan matikan api kompornya Ini dia, dagi masak merah khas acenya sudah matang Rasanya enak dan gurih banget Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya